Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik mendoakan Jadi bagi orang yang beragama kristian itu boleh mengucapkan Assalamualaikum Dan saya tahu dan saya yakin sekali itu benar Namun demikian bagi Karena ini video ini untuk menjawab pertanyaan ahli kitab Ijinkan saya berkata demikian Ada di Arab Saudi Dan kalau saya mengenali suara dari audio voice Bapak Sepertinya saya kenal Bapak dari video-video di Youtube Tapi saya tidak bisa sebutin di video ini Karena saya akan upload ke Youtube Dan izinkan saya akan menjawab lagi Dan saya berharap ini bukan opini saya Bapak yang bertanya yang ada di Arab Saudi Saya ingin mengucapkan terima kasih Dan semoga Bapak bisa mewakili ribuan miliaran para penonton Yang nonton video-video saya Saya berharap ini opini nya Tuhan Karena opini manusia sering Setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda Dan dari berbeda-beda pendapat itu kadang-kadang menimbulkan Argumentasi yang arahnya bentrok Bisa Jadi Hanya ada satu pendapat yang tidak bisa menimbulkan bentrok Tidak salah maksudnya Adalah opini nya Tuhan Pendapat Tuhan itu tidak pernah salah Opini manusia itu Saling merasa benar Dan belum tentu benar Tapi merasa paling benar Nah itu Jadi sering menimbulkan Perdebatan dan perselisian justru Karena itu saya berharap ini bukan opini buddhistiawan Tapi ini opini Tuhan Untuk mempersingkat saya berharap video ini tidak lebih dari 30 menit Bapak Tetapi Kemungkinan besar Saya juga tidak bisa pastikan Karena saya tidak tahu secara pastinya waktu itu Tapi kemungkinan besar Kaum evangelis Bukan misionaris Pak Bukan misionaris pak Dan ibu-ibu semua mungkin yang nonton video ini Bukan misionaris Karena kalau misionaris itu Dia memiliki visi dan misi itu untuk kemanusiaan Kalau ada bencana alam Di Indonesia Misalnya dari Belanda Dari Hongkong Dari Singapura itu Punya misi menolong Karena ini misi dari Tuhan Amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu Bukan menyebarkan agama sebenarnya Tapi menyebarkan kasih Tuhan Nah Kalau evangelis itu penginjil Jadi memberitakan injil Jadi saya kira Dulu itu Mohon maaf saya jelaskan Itu bukan misionaris pak Tapi penginjil Jadi evangelis namanya Evangelis itu Kemungkinan para evangelis itu Mendom, plank Atau Bersamaan dengan Penjajah yang datang ke Indonesia Jadi bukan penjajah Saya yakin Karena Bagaimana mungkin Seorang penjajah Itu memberitakan injil Itu berlawanan dengan Bertentangan dengan Ajaran Kasih Kristus Yesus di injil Di injil itu menekankan kasih Bagaimana bisa Mengajarkan kasih Kalau bukan pelaku kasih Itu yang terjadi Yang membuat banyak Orang tidak mau ke gereja Banyak orang Bahkan pemeluk Pemuka agama Di gereja Nampak baik Tetapi di rumah Kasar dengan istri Itu Sesuatu yang tidak Bagaimana mungkin Itu bisa menjadi Pemberita injil Pemberita kasih Tuhan Menyebarkan kasih Tuhan Itu tidak mungkin Jadi bagaimana mungkin Itu disebarkan oleh penjajah Penjajah itu kan Tidak manusiawi Sangat brutal Sangat kasar Sangat Ia merugikan Dan Bila perlu melukai Itu penjajah Yang maunya untung sendiri Dan Tidak melihat Penderitaan Sesama Itu penjajah Dan penjajah itu Dikoordinir oleh Kuasa Roro jahat Sejarah seperti itu Dan saya Menurut Bapak Tapi saya yakin Sekali bahwa itu Bukan evangelis Yang sesungguhnya Kalau evangelis itu Tidak mungkin Dari orang Penjajah Nah Sekiranya itu Mungkin saya bisa salah Karena saya Tidak tahu pastinya Bapak juga Menanyakan Kepada saya Tentang Kasus Bombali Dimana Orang Australia Fightback Meminta Untuk Pelaku Bomb Itu di Hukum Setimpal Sesuai dengan Pertanyaan Bapak Bagaimana itu Merupakan kasih Terus kemudian Bapak juga Menyampaikan Tentang Kasus Di Ambon Yang katanya Pihak orang Kristen Menyerang orang-orang Islam Saya Jujur Saya tidak tahu Sejarahnya Dan keadaan Situasi Waktu itu Nah Tetapi yang jelas Ajaran Kristus Yesus Itu Mengajarkan Di Injil Nah Saya lihat Bapak Ini Kemungkinan besar Itu dari Kristen sebelumnya Atau dari Katolik Yang sudah Baca Injil Atau Seendak-endaknya Bapak itu Orang Islam Yang suka Baca Injil Karena Bapak Ngerti Injil Tidak ada masalah Nah Ya Kalau Bapak Berdalam lagi Saya mengatakan Bukan Bapak Dangkal Tentang Injil Karena saya lihat Bapak tahu Injil Nah Tapi kita Mau coba Kita bedah Lebih dalam lagi Injil Yesus Itu Mengajarkan Jangan Kamu Kalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Ini Ajaran Yesus Ajaran Yesus Itu Kalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Apa Jangan 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 Kamu Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Ini Maksud saya Itu di Injil Jadi Di Injil Bahkan Yesus Mengajarkan Kamu harus Berbuat Baik Kepada Orang Yang Berbuat Jahat Kepada Kamu Sekalipun Karena Apa Bedanya Kamu Dengan Orang Orang Yang Tidak Percaya Yesus Orang Orang Yang Tidak Percaya Yesus Bisa Saja Berbuat Baik Kepada Orang Yang Berbuat Baik Kepada Orang Kepada Kita Tapi Yesus Mengajarkan Bahkan Kita Berbuat Baik Kepada Orang Yang Memusuhi Kita Itu Ajaran Yesus Jadi Bagaimana Mungkin Saya Katakan Kalau Itu Benar Terjadi Di Ambon Dari Pihak Orang Orang Kristen Menyerang Orang Orang Islam Saya Kira Itu Bukan Bukan Orang Kristen Yang Sejati Dan Itu Belum Dewasa Mungkin Orang Kristen Tapi Belum Dewasa Kekristen Tidak Benar Menerapkan Ajaran Kristus Yesus Jadi Yesus Mengajarkan Injil Dengan Jelas Dan Tegas Apapun Menurut Buku Pegangan Anda Mengatakan Bahwa Injil Sudah Dipalsukan Tapi Injil Yang Dibegang Orang Orang Kristen Kami Yakini Masih Asli Dan Mengajarkan Bahwa Jangan Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Itu Titik Ya Mohon Bapak Bapak Sangat Sopan Sekali Dan Saya Berterima Kasih Ajakan Bapak Untuk Saya Masuk Islam Itu Sangat Ya Setiap Pemeluk Umat Beragama Memiliki Amanat Agung Untuk Mengajak Yang Berbeda Agamanya Atau Masuk Agama Sesuai Dengan Yang Kita Yakin Itu Saya Sangat Simpati Dengan Bapak Cara Bapak Mau Memasukkan Saya Ke Agama Islam Ya Karena Sangat Sopan Dan Ini Berdiskusi Untuk Saling Kenal Untuk Saling Tahu Dan Saya Melihat Bapak Sudah Tahu Kristen Dan Kemungkinan Bapak Dari Katolik Atau Dari Kristen Sebelumnya Dan Sekarang Masuk Islam Tidak Ada Masalah Dan Saya Sampaikan Sebelumnya Kalau Jawaban Saya Kurang Sempurna Saya Maaf Sebesar Besarnya Karena Ini Spontanitas Pak Jadi Bapak Sudah Bertanya Sekitar 2-3 Minggu Tahun Yang Lalu Belum Saya Jawab Jadi Saya Menyempatkan Waktu Sekarang Ini Bapak Menyampaikan Bahwa Setiap Bulan Atau Setiap Tahun Ada Seribu Orang Di Tempat Bapak Mensiarkan Mengabarkan Agama Bapak Islam Itu Ada Sekitar Seribu Perbulan Atau Pertahun Itu Masuk Islam Saya Tidak Ada Masalah Dan Apa Namanya Yang Terpenting Adalah Orang Masuk Ke Agama Yang Kita Yakini Itu Harus Berdasarkan Keyakinan Jangan Karena Hal-hal Yang Lain Jadi Kalau Memang Itu Meyakini Bahwa Islam Itu Adalah Sirotol Mustakin Yang Bisa Mawa Ke Surga Ya Kita Tidak Perlu Saya Sebagai Orang Kristen Tidak Akan Kebakaran Jenggot Yang Jelas Sekali lagi Kalau Saya Berharap Pemeluk Agama Yang Lain Pada Waktu Misionaris Memberikan Pertolongan Karena Misionaris Itu Beda Dengan Penginjil Banyak Sekali Salah Dimengerti Bahwa Misionaris Itu Pemberita Injil Misionaris Itu Bukan Evangelis Kalau Evangelis Itu Penginjil Memberitakan Injil Jadi Jangan Takut Kalau Ada Misionaris Memang Misionaris Itu Dari Kristen Orang-orang Kristen Di bawah Naungan Gereja Tetapi Memiliki Misi Misi Itu Sosial Kemanusiaan Saya Kira Itu Dan Ya Saya Tidak Ada Masalah Bagi Saya Tapi Memang Saya Tetap Memegang Keyakinan Saya Dan Saya Sudah Kristen Sejak Lahir Dari Kandungan Ibu Bapak Saya Walaupun Dari Kandungan Ibu Saya Walaupun Memang Dari Keluarga Bapak Saya Paman Pamannya Pak Debudi Itu Orang Islam Kuat Dari Ibu Saya Juga Ibu Buk Gede Saya Itu Orang Islam Yang Sangat Kuat Jadi Kalau Saya Pergi Ke Jakarta Mereka Ada Pengajian Ya Tapi Mereka Sangat Baik Dan Mengasih Saya Sebagai Orang Kristen Dia Orang Islam Karena Itu Saya Memang Dekat Sekali Dengan Orang Orang Islam Sampai Sekarang Saya Sangat Menghormati Karena Saya Mengalami Kasih Perdamaian Di Antara Perbedaan Beragama Dari Keluarga Saya Keluarga Dari Pak D Budi Saya Baik Dari Bapak Keluarga Bapak Saya Maupun Keluarga Ibu Saya Itu Sangat Toleran Saya Berharap Video Ini Bermanfaat Dan Sekali lagi Ajaran Yesus Kristus Itu Tidak Boleh Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Jadi Itu Bukan Ajaran Yesus Terjadi Orang Yang Di Ambon Jadi Mereka Tidak Melakukan Injil Ajaran Yesus Kristus Kalau Mereka Sampai Melakukan Pengurusakan Melakukan Penyerangan Terhadap Pemeluk Agama Islam Mereka Bukan Orang Kristen Yang Sejati Mungkin Orang Kristen Tapi Belum Dewasa Jadi Ya Saya Bagaimana Bisa Berkata Ya Saya Hanya Bisa Mohon Maaf Ya Walaupun Mungkin Tidak Bisa Mengobati Anda Saya Berharap Ini Tidak Terus Menerus Perkepanjangan Terus Menenai Kasus Apa Yang Di 11 September Di Amerika Itu Di luar Kemampuan Saya Untuk Menjelaskan Kebab Pada Saat Ini Kapasitas Saya Terbatas Dan Saya Berharap Ini Opini Tuhan Sekir Lagi Dan Bisa Paling Tidak Bisa Memberikan Saling Masukan Inilah Kekristenan Dan Bapak Boleh Terus Menerus Juga Siarkan Memberitakan Kabar Baik Tentang Kebaikan Kebaikan Islam Kepada Saya Saya Ingat Waktu Saya Bekerja Di BCA Saya Menjadi Bawahan Pada Waktu Itu Dan Atasan Saya Mengatakan Kalau Kita Mau Memasarkan Produk Kita Jangan Kita Menjelek Menjelek Produk Dari Bank Lain Kita Sampaikan Saja Tentang Kebaikan Kebaikan Produk Kita Jadi Tentang Agama Kita Menyebarkan Agama Jangan Menjebarkan Agama Saya Tidak Suka Menyebarkan Kasih Tuhan Jangan Menjelek Menjelek Agama Lain Tapi Kita Munculkan Kita Beritakan Kita Sampaikan Tentang Kebaikan Kebaikan Di Kekristenan Kita Atau Kalau Anda Orang Islam Tentang Islam Saya Menyambut Dengan Gembira Ajakan Anda Untuk Masuk Islam Saya Masuk Islam Tetapi Saya Sekali lagi Sudah Memiliki Keyakinan Yang Kokoh Dan Saya Tahu Bahwa Bagi Saya Si Rotol Mustakim Yang Membawa Saya Masuk Surga Yaitu Tidak Ada Jalan Lain Di Bawah Kolong Langit Ini Yang Bisa Membawa Sebagai Juru Selamat Pribadi Saya Pemirsa Terima Kasih Untuk Mau Menonton Video Saya Dan Saya Berharap Bapak Bisa Cukup Mendapat Penjelasan Dari Saya Kalau Kurang Sekali lagi Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kepada Bapak Yang Ada Di Arab Saudi Terima Kasih Sekali lagi Untuk Kesantunan Bapak Di Dalam Menyebarkan Agama Bapak Kepada Saya Dan Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Kepada Saya Saya Berharap Jawaban Saya Tidak Menimbulkan Bapak Emosi Marah Tetapi Kita Saling Menghormati Kita Saling Menjaga Toleransi Perbedaan Umat Beragama Dan Gerukunan Salam Dari Kota Internasional Doa Saya Bapak Ada Di Dalam Dami Sejahtera Dan Kesuksesan Di Dalam Hidup Bapak Dan Bapak Memiliki Keluarga Yang Sakinah Mawardah Dari Kota Internasional Nama Saya Budi Setiawan Kepada Para Penonton Yang Lain Saya Mengucapkan Salam Dan Salam Perdamaian Di Dalam Perbedaan Agama Yang Berbeda Salam Bye Bye Dan Nonton Di Video-video Yang Lain Dan Terima Kasih Anda Sudah Belangganan Di Channel Ini Terima Kasih